Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat kajian budaya Ini kita sedang berada di Omah Oblong Tempat pusatnya Kaos diset yang ada di Jogja Selanjutnya Pengen tahu bagaimana produksi Kaos yang ada disini Yang belum pernah ke Jogja Atau jauh dari Jogja Pengen tahu bagaimana produksi kaosnya Salah satunya di Jogja diset ini Omah Oblong Nanti banyak keunikan disini Yuk kita ikuti perjalanan kita Ayo Oke Di sisi luar sini Ini banyak yang unik Antik ya Nah itu apa itu Ada patung-patung besar Raksasa Dengan berbagai macam model Gaya Ini pasukan-pasukan Jogja Model gayanya Tentara-tentara Jogja Tetapi Dengan model patung yang Seperti ini Ini juga ada Kaos raksasa disini Mungkin dulu pernah dipakai Untuk sebuah Pertunjukan ini Pernah ada Wow Ini foto-fotonya Masih ada Kaos raksasa itu Seperti ini Pernah ditayangkan di Alun-Alun Jogja Kaos raksasa Ini kaosnya yang mana Ya yang ini Masih tersimpan Tapi Kaosnya sangat besar ini Penampakannya Penampakannya Jadi kaos Yang bisa dipakai Untuk orang banyak Di rumah oblong Selanjutnya Disini Ini juga ada Patung raksasa Memakai masker Karena ini musim pandemi Selanjutnya Kita akan mencoba Untuk Menelusuri Bagaimana Model Pembuatan kaos disini Ini Tengah datang Ini pewayangan Jawa Nah Ini rumah produksinya Seperti ini Sedang melakukan Proses Produksi Teman-teman Masih Bahan siap Untuk dipakai Sedang dilakukan Pengharapan Kita lihat Bagaimana Cara pengharapannya Jadinya Untuk di blok Ada berapa warna Itu nanti Mas rencananya Tujuh warna Berarti Tujuh kali itu ya Perwarna Proses penggambarannya Perwarna Saplanya Saplanya Masih tipe blok Masih di blok Nanti Dicampur Dengan warna Yang lain Banyak sekali Proses produksi Yang sedang Dilakukan Disini Sekarang kita Masuk ke dalam Galerinya Ini Galeri Rumah Oblong Jadi disini Itu banyak Dikunjungi oleh Berbagai macam Sekolah Atau tempat-tempat Kita coba Lihat disini Ada dari Industri Kunjungan industri SMK Islam Sudirman Jawa Tengah Ada SMA Purwokerto Ada Kemudian Fakultas Ekonomi Palembang Wah Dari Palembang Ada dari Cimahi Ada Dari Malang Kemudian Ada dari Lumajang Masih banyak Yang lain Ini Ada dari Pacitan Kenang-kenangan Ada dari Suku Harjo Singgahan Dan masih Banyak yang lainnya Jadi Banyak sekali Kunjungan Yang ada disini Dari Berbagai macam Tempat Yang telah Memberikan Kenang-kenangan Oma Oblong Bisa melihat Proses Sablen Kaos Ini Dari Ngawi Dari Lampung Luar biasa Bagaimana penampakan Yang ada Di dalamnya Ini penampakannya Tempat kaos Seperti itu Penampakan Dari kaos Dan sebenarnya Ini masih ada Di Lantai Keduanya Mesti ada Di lantai Keduanya Kita coba Untuk melihat Nuansa Yang ada Di luar Dari Rumah Oblong Jadi tempat parkirnya Sangat luas Sekali Di space Itu Memiliki tempat parkir Yang sangat luas Terima kasih Atas kunjungannya Dan Kita akan Lanjutkan Liput Beberapa tempat Wisata Yang ada Di Yogyakarta Dan tempat-tempat Yang bisa Dikunjungi Nah ini Omah Oblong Jogja T-shirt Terima kasih Sahabat-sahabat Kajian Budaya Dan Kita ikuti Tayangan berikutnya Di tempat-tempat Yang lain Salam Untuk kita Semua Terima kasih